Kira-kira ada efeknya kah pernyataan Lohutnya, terutama untuk para pelaku atau koruptor sendiri, Emma? Ya, pertama dari sisi KPK ya, saya agak khawatir justru dengan warning yang diberikan dalam tanda kutip Pak Lohut kepada KPK karena lagi-lagi pimpinan KPK yang sekarang ini kan berbeda semangatnya ya dengan pimpinan-pimpinan sebelumnya. Kenapa? Karena ya kita faktanya beberapa di antara mereka kan sudah seringkali dilaporkan secara etik oleh masyarakat, oleh internal KPK sendiri, ke Dewan Pengawas gitu. Saya khawatir justru warning yang diberikan oleh Pak Lohut kemudian mempengaruhi semangat mereka, kemudian akhirnya runtuh semangatnya kemudian mempengaruhi para penyidik dan penyelidik yang ada di KPK. Saya harap itu tidak terjadi gitu dan tetap saja fokus pada agenda-agenda pemberantasan korupsi untuk mengembalikan citra penanggapan hukum di Indonesia tetap baik gitu ya. Dan ya persepsi dunia internasional kepada Indonesia juga bagus gitu.